selamat menikmati Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat yang wafiat dan mari sebelum memulai acara kita bacakan bersama-sama ya oke baik sebelumnya saya berterima kasih karena telah memberikan kewanangan kepada saya dari Kopertif Indonesia sebagai moderator untuk membantu kegiatan webinar strategi 4M industri otomotif menghadapi pandemi COVID pada pagi hari ini sebagaimana ada pun susunan acara kuliah umum Sabtu pada tanggal 19 September 2020 ini pukul 9 sampai dengan pukul 11.30 pertama kita ada pembukaan kedua ada mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertif lalu selanjutnya ada sambutan setelah sambutan kami ada penyampaian materi dari Bapak Pemateri juga ada nanti kemudian ada sesi tanggung jawab setelah sesi tanggung jawab akan ada closing statement oleh Narasumber juga ada penutup sebagai akhir kesimpulan dari Pemateri selanjutnya kita adakan foto bersama dan setelah itu kegiatan selesai selamat menikmati Terima kasih. 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 PSBB, mungkin ini udah kita tidak asing lagi ya, kita harus cuci tangan, harus menggunakan masker, harus menjalankan PHBS ya, pula hidup bersih dan sehat, seperti itu. Nah, ini adalah 11 ya, 11 bidang usaha yang dijalankan saat PSBB tersebut, seperti itu. Mungkin ini saya skip aja, mungkin saya langsung ke sini. Nah, ke sini. Berikut ini adalah kondisi produksi unit mobil. Sebelum ada pandemi COVID-19 dan sesudah ada pandemi COVID-19. Nah, mungkin saya awalin dari sini, dari Januari Februari sampai Maret, inilah kondisi sebelum ada pandemi COVID-19. ini, karena sebenarnya kita bisa merekam apa yang kita lakukan, seperti itu. Dan bagi yang terlambat bisa tentunya mengikuti rekamanan. Jadi, pada bulan Januari, bisa kita lihat dari data di sini, pengorban kami, operasi unit mobil di Toyota, ya. Tempat itu, Toyota. Biar menjadi kebiasaan kita untuk menghargai waktu. 20.175 unit mobil. Ini ada unit mobil. Tidak kebacaan dari saya di sini. Nah, di sini ada berapa varian, ya. Ada ada Rush, ada Innova, seperti itu. Dan berarti ADM. ADM di sini berkat nilainya paling tertinggi, yaitu 400 persen. 18.18. Ya. yang menjadikan kali, karena hari itu sendiri itu keempat ADPM ini, ya. Jadi, ada Toyota, ada Mitsubishi, ada Daya Hacu itu 85 itu masih 130 unit mobil. Itu karena itu Kalip Aedra izin tadi, kita tidak bisa masuk-masuk dari tadi. Masuk ke link zoomnya itu memang tidak bisa dari JIN 9. Setelah Gunining kasih link yang terakhir itu baru bisa masuk. Ini saya lagi share link yang terakhir, Pak. Jadi, dia minta-minta password. Ada yang belum di-unmud ini, Pak? Linknya minta password tidak bisa-bisa. Terus yang dibuat yang ID juga tidak bisa. Jadi, Bapak-Ibu, kenapa ini dilakukan tambahan diatang? Bulan itu saja, Pak. Itu yang kita ingin mempercentrasikan kehadiran di setiap rapat. Itu pertama, yang kedua. Itu tuh. Itu tuh. log pelakuan bulanan penggunaan Zoom. Jadi, kita tahu betul Zoom yang kita gunakan ini ada tiga yang ada. Ya, Bu. Mangga, ya, kepada Pak Subawa, dilanjutkan kembali pemaparannya, karena memang pemaparan pas bawah ini sangat menarik sekali, ya. Silakan, Bapak. Oke, mohon maaf, Bu. Ada gangguan sedikit tadi, jadi agak kronit, seperti itu. Mungkin saya lanjutkan lagi, ya. Tari dari Januari, mungkin sampai Maret, ini angkanya hampir sama. Nah, saya ingin menginformasikan bahwa data ini dari mana dapatnya? Seperti itu. Data ini saya dapat dari, di sini saya bilang get to do get to do meeting, artinya kita, tier 1, Bu, ya. Tier 1 itu yang membuat komponen mobil di tier 1. Artinya business group kita akan kita langsung ke ATPM, seperti itu. Nah, itu setiap bulan kita itu ada meeting, diundang meeting ke ATPM tersebut untuk diinformasikan bahwa berapa sih unit produksi yang akan diproduksi oleh ATPM tersebut. Nah, kalau dari saya ringkes dengan saya olah datanya seperti ini. Ini tiap bulan di minggu ke ketiga. Seperti itu. Kita akan memperoleh datanya. Nah, kalau bisa kita lihat dari data tersebut sampai bulan Maret kita masih ejungka ya. Ejungka itu namanya masih rata. Di angka 80 sampai 85 ribu. Seperti itu angkannya. Nah, ketika sudah mulai bulan April sampai bulan Mei, sampai bulan Juni, bisa kita lihat datanya turun sangat drastis sekali. Bagian bulan April pun kita cuma 12 persen. Jadi, dari parameternya bulan Januari itu cuma 12 persen unit produksi yang akan kita produksi. Nah, tentunya dengan melalui kondisi seperti ini kan masalah bagi industri otomotif. Karena kenapa pertama dari sisi bahan baku untuk barang impor, kita sudah siap order 3 bulan sebelumnya. Seperti itu. Begitu juga dengan manpower-nya, tenaga kerjanya. Dalam satu tahun kita sudah setting manpower-nya. Karena kalau di woonotomotif, itu dalam satu tahun itu order-nya sudah bisa kita lihat, sudah kelihatan. Jadi, kita setting sumber raya pun jelas. ketika ada pandemi seperti ini, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efesien. Karena tujuan di akhir nanti ke situ. Nah, tapi di sini bisa kita paparkan mulai bulan September ini ya. Bulan ini dari unit produksi yang akan kita produksi sudah 60%. Artinya sudah mulai naik di sini. Naik, naik, naik di sini. Sampai bulan Desember itu 60-70% di sini. Nah, ini kabar baik buat perusahaan manufakturing. Artinya ATPM sudah mulai membuka lagi order-nya. kita lihat dari mana, dari ekspornya seperti Malaysia dan Arab Saudi saat ini dia sudah membuka kran untuk impornya ke Indonesia untuk beberapa unit mobil. Nah, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan seperti itu. tinggal kita bagaimana mencikapinya antara bulan April sampai bulan September ini. Apa sih yang dilakukan oleh perusahaan manufakturing dengan kondisi seperti itu? Nah, di sini kalau di manufakturing itu ada yang namanya hand-cutting bot. Tool-nya adalah hand-cutting bot. Nah, kita kan kesusahan tuh. Bagaimana ya caranya perusahaan bisa mengontrol secara 4M-nya. 4M itu ada mesin, ada metode, ada materialnya. Secara daily dengan ribuan orang, dengan ratusan orang, apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti ini, bagaimana cara mengendalikan orangnya? Nah, sebelum ada COVID-19, sebenarnya di industri manufakturing sudah kelihatan ya bagaimana cara mengendalikannya. Mungkin nanti kita sambung lagi setelah ada pandemi COVID-19 seperti apa, seperti itu. sebelum ada pandemi COVID-19, kita ada caranya mengontrol 4M itu di industri manufakturing. Nah, tool-nya pakai apa? Tool-nya adalah menggunakan hand-cutting board. Hand-cutting board itu apa? Hand-cutting board itu adalah papan informasi. yang isinya mengenai apa? Mengenai abnormality atau bad news first. Seperti itu. Nah, kenapa abnormality bad news first kita kendalikan? Karena awal muasalnya masalah adalah di sini. abnormality atau bad news first ini. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Mendapatkan abnormality tadi atau bad news first tadi? Nah, tentunya dengan monitoring 4M-nya. Nah, monitoring 4M-nya ini saya bisa lagi menjadi ada mesin, ada metode, ada manpower, ada material. Mungkin saya lewat awal dulu dari manpower-nya. Nah, bagaimana cara mengendalikan manpower-nya? Seperti itu. Nah, saat ini ada pandemi COVID-19 ini tentunya perusahaan sudah menyiapkan strateginya. Yang pertama untuk manpower manusia sendiri. dia sebelum masuk ke kantor, di luar pager pun sudah kita kontrol itu. Dengan menggunakan apa namanya, temperatur itu ya, kita tembak itu apakah suhunya ada 36 atau lebih. Kalau 37 tidak boleh masuk ke situ. harus di luar dulu. Seperti itu. Menunggu informasi berikutnya dari atasan yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, setelah itu untuk mengontrol manpower lagi, sebelum bekerja, 10 menit sebelum bekerja, kita ada ISIG. ISIG itu kalau boleh saya bilang itu meeting kecil antar departemen. Nah, departemen di sini apa? Ada produksi, ada quality, ada bagian delivery, ada bagian sumber daya SDM-nya, itu dilakukan apa namanya, meeting kecil. apa yang ditanyakan di situ? Nah, kalau sebelum ada pandemi COVID, kita menanyakan, eh, ada check sheet-nya, check sheet kesehatannya, leader-nya, leader lapangannya itu di perusahaan menanyakan anak buahnya ketika berkumpul di situ, meeting di situ, hari ini kamu bagaimana kondisinya? ada sakit, ada keluhan seperti itu. Itu dalam satu check sheet yang sudah ditentukan. Nah, ketika ada pandemi saat ini, nah ini tambah kenceng lagi check sheet-nya. Ketika ada batuk, kita sudah ada, kita meeting di situ, 10 menit itu, ASAICI namanya, ketika ada yang menyebutkan, saya lagi pilih batuk, Pak, sudah pada parno semua, seperti itu. Dan itu langsung keluar. kita langsung menarik undone atau bad news first. Oh, karyawan kita, member kita ada yang batuk pilek. Nah, kita langsung informasikan ke bagian safety and healthy. Seperti itu. Nah, itulah fungsinya check sheet nanti ya. Jadi, tanggal berapa, ini daily, tiap pagi, sebelum kita beraktifitas. Nah, kalau tadi ada potensi ya, itu kan the arnuality artinya. Itu langsung kita informasikan ke bagian safety and healthy untuk ditindaklanjutin seperti apa penanganannya. Nah, itu cara kita mengendalikan untuk manpowernya ya. Setelah tadi setelah ada check sheet, mungkin ada absensi ya. Hari ini siapa yang nggak masuk segala macam, kalau sakit, nah itu lagi. Kalau sakit, sudah pertanyaannya banyak itu nanti. Sakit apa, sudah berapa hari, segala macam. Sampai, nanti kalau sudah dua hari, perusahaan di ini akan melakukan langsung gimba. Gimba itu melihat langsung karyawan tersebut. Sakit apa seperti itu. memastikan. Selain itu, untuk bagaimana mengontrol manpower ketika ada pandemi COVID-19 ini, setiap hari dia menginformasikan kondisi lingkungannya, lingkungan artinya lingkungan di rumahnya. Apakah ada yang terkena COVID-19 atau tidak. seperti itu. Nah, kalau tentunya dengan jarak yang telah ditentukan, kalau kita mengambil 500 meter, 500 meter dari tempat tinggal kita. Jadi, kalau 500 meter itu ada jarak kita dari rumah yang terkena COVID-19 tadi, perusahaan akan melakukan tindakan. Yang pertama adalah karyawan tersebut akan dikarantina dulu, tidak boleh masuk bekerja dulu, selama 7 hari. Dan tentu dilakukan dengan tes rapit. Seperti itu. Tidak boleh masuk kantor. itu yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya ada asakai. Nah, kalau asakai itu ini sudah lebih ke naik lagi, ke antar departemen. Apa yang ada informasi apa, kita sampaikan di situ. Termasuk tadi ada yang sakit, langsung kita sampaikan di situ juga. karena ini antar departemen seperti itu. Itu yang kita lakukan di perusahaan. Yang berikutnya metode. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Abnormality. Abnormality itu sumber dari masalah. Artinya apa? Masalah itu berawal dari abnormality yang tidak diselesaikan. Seperti itu. Jadi, dengan adanya check sheet tadi ya. Check sheet kan nanti ada bermacam-macam bentuk check sheet ya. Ada check sheet mengenai stock, finish good, ada check sheet kesehatan. bagaimana kegiatan operasional secara daily dari check sheet. Nah, check sheet inilah nanti akan kita jadikan data, akan kita jadikan summary untuk mengambil suatu keputusan, baik itu mingguan ataupun itu bulanan seperti itu. di sini ada lagi namanya SCW. Apa itu SCW? Stop all and white. Jadi, ketika ada abnormality langsung dilakukan penyetopannya. Misalnya, tadi contoh ada karyawan yang sudah ada batuk filek kejala, itu sudah indikasi sudah pada parno semua, kalau di kantor ada batuk filek. Itu langsung di stop, artinya diberhentikan dulu orang itu. Eh, kamu berhenti dulu ya, kamu di sini dulu jangan kemana-mana. Tunggu informasi berikutnya. Nah, call tadi kita panggil, waitnya kita tunggu tadi. Kamu di sini saja. Jangan kemana-mana dulu. artinya dengan abnormality tadi, orang sudah dikasih batuk filek tadi, kita SCW-nya jalan. Tapi kalau kita biarkan tadi, dia batuk filek, kita biarkan, kita kan enggak tahu itu COVID atau tidak, dia ikut di situ, masalah nanti kan seperti itu. Begitu juga dengan SCW yang lain, misalnya ada mesin yang rusak, misalnya, mesin ini indikasinya untuk membuat produksi sudah tidak bisa dipakai atau ada abnormality. Kita berhentikan dulu, kita cek dulu apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, itulah yang akan dipakai di manufacturing. dari sisi mesin atau material sama ya, menggunakan cekseed juga sama. Di jam pagi itu, ketika SIT tadi, berkumpul tadi, apakah ada kondisi abnormality di mesinnya kemarinnya, yaitu kita menggunakan cekseed mesin tadi. Nah, disitulah kita bisa berbicara. menggunakan cekseed tadi. Jadi, kita di manufacturing, ketika kita akan menginformasikan sesuatu, menginformasikan abnormality, tentunya harus dengan menggunakan data yang sudah disusun. Jadi, tidak bisa dengan kita asal ngomong, Pak, ini mesin rusak seperti itu. Kenapa rusaknya? Mana datanya seperti itu? Nah, itu yang kita jalankan. Nah, berikutnya mengenai material. Material juga sama. Kita menggunakan monitoringnya, menggunakan cekseednya itu sendiri. Stok hari ini bagaimana? Berapa stoknya? Siapa yang mengambil? Ada masalah enggak? dengan kondisinya, itulah yang dikendalikan. Nah, informasi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ya, Pak. Sudah bisa, Bu. Ada kendala teksur? Baguskan. Oke, saya lanjutkan, Bu. Jadi, semua mengenai 4M tadi, Bu, ya. Pak, Ibu semuanya. itu bisa kita lihat dalam suatu papan informasi. Seperti itu. Kelihatan semua di situ. Jadi, kita misalnya yang punya perusahaan, Direktur datang ke situ, menanyakan, hari ini ada masalah tidak? Kita bawa ke papan hinkaten tersebut. Pak, Pak, hari ini kondisi kita saat ini di area ini, manpowernya masuk semua. Ada yang ke, tidak ada yang sakit, Pak, misalnya. Dari mana kamu dapat itu? Ini, Pak, datanya, check sheet-nya. seperti itu. Jadi, secara visual bisa kelihatan di situ. Termasuk yang lainnya, yang material tadi ada masalah tidak, mesinnya ada masalah tidak. Seperti itulah. Nah, inilah bagaimana ya industri itu mengontrol 4M tadi. jadi kalau sudah tahu tolnya, gampang kita. Kan, susah kan mengendalikan orang itu misalnya kan ratusan orang, bagaimana mengendalikan hari ini masuk semua, tidak? Karena di Manufakturing kecepatan informasi, kecepatan data itu sangat kita perlukan sekali untuk kita cepat juga mengambil datanya, mengambil keputusan seperti itu. Berikut ya, cara mengontrol manpower di industri otomotifnya. Seperti itu. ini tadi sudah saya sampaikan ya, dengan kondisi yang tadi order ya, yang order-nya cuma 2% tadi, 1% tadi, itu 4M tadi harus kita kendalikan secara efektif dan efesien. Kenapa? karena 4M ini lah timbulnya semua biaya, kos di Manufakturing semua. Seperti itu. berikutnya, berikutnya, nah ini, bagaimana industri otomotif tadi menghadapi COVID tadi, apa yang akan dilakukan dari strategi-strategi 4M tadi, ini yang yang pertama. Dari sisi metode, setelah ada COVID ini, sistem produksi kita, kita berubah. Kalau dengan ada kondisi yang normal, kan kita sudah flat ya, produksi sehari 10, yaitu flat rata-rata sampai akhir bulan 10 juga produksinya. Jadi, kita bisa menggunakan sistem produksi itu namanya pool system. Artinya apa pool system itu? Ketika customer ATPM tadi, itu dia melakukan order 10, ya kita buat 10 order-nya. seperti itu. Dia minta 20, kita buat 20. Itu daily. Seperti itu. fluktuasinya paling 5%, 10%. Itu tidak ada masalah di industri manufakturing. 2%. Jadi, ketika customer order 20, kita buat produksinya 20. Itulah sistemnya sebelum ada COVID. Saat ini bagaimana setelah ada COVID itu? Tentunya tidak bisa seperti itu. Kenapa? karena kapasitas produksi kita sudah kita setting, kita set up dengan kondisi yang stabil tadi, 10 unit tarikan per hari. Kita kan sudah menyiapkan sumber dayanya, terutama manusianya. Kita sehari itu sudah kita siapkan untuk membuat 10. dia bisa 10 menggunakannya. Tetapi dengan kondisi COVID tadi kan ordernya tidak 10, cuma 2 misalnya. Apakah kita cuma membuat 2 juga? Tentunya tidak. Makanya di sini kita bilang namanya Lotkanban. Menjadi Lotkanban artinya yang dia minta saat ini 2 tadi di unit di unit produksi kita di manufakturing kita kita buat ngikutin lotnya. Membuatnya 10. Kok 10 Pak? Karena main power kita sudah kita setting satu hari bisanya 10. Kenapa tidak membuat 2? Ini yang menimbulkan masalah lagi. Kenapa tidak membuat 2? Orderkan 2 Pak. Makanya kita ubah menjadi Lotkanban bikin 10 tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk efesiensi. Efesiensi dari mana? Yang pertama dari sisi biaya. Biaya apa? Biaya manufakturing. Apa biaya manufakturing itu? Yang pertama ada cost listriknya. Ada cost manpowernya. Ketiga pertama tadi ya. Order 10. Order 2 kita bisa 10. Artinya kita sekali running produksi bisa untuk delivery 5 hari. Artinya yang 4 hari tadi itu yang akan kita disebut namanya WFH. Atau kita liburkan karyawannya. dengan kita liburkan karyawannya kita akan bisa save di cost pertama. Kita tidak membayar biaya transportnya. Kita tidak akan membayar biaya makannya dan konsumsinya di kantor. Ketiga kita save di biaya energinya, listriknya. dengan order tadi kita bikin sekalian tadi lot tadi artinya mesin akan berhenti selama 4 hari. Dengan berhenti mesin 4 hari kita udah save biayanya berapa seperti itu. Itulah dari sisi segi sistem produksinya. Nah yang berikutnya kita akan dari sisi segi rele out-nya warehouse-nya. Nah udah pasti itu. Dengan order sedikit pasti ada area warehouse tadi yang tidak terpakai. bagaimana cara mengevesien kan? Kita melakukan rele out. Berapa order-nya yang dia butuhkan? Kita siapkan area di situ juga. Area yang dia pakai saja yang akan kita aktifkan. Dengan ada area tadi yang tidak aktif tidak kita gunakan tentunya kita save area. kalau save area itu di manufacturing akan bermanfaat sekali. Terutama apa? Costnya. Cost perawatannya. Di warehouse kita menggunakan lampu yang berapa dibuat. Kalau area tadi kita matikan lampunya kita tidak pakai kita garis kuning. Area ini tidak dipakai artinya save kita save cost di apa di energi. Belum juga yang kita biaya rental kalau nanti perusahaan yang lain ada yang biaya rental kudangnya rental kita kembalikan rental saya tidak menggunakan sewa kamu saya balik gini seperti itu kita bisa save lagi dari segi biaya seperti itu berikutnya dari sisi aktivitas sewa peralatan juga tentunya dengan order yang tadi saya background tadi order yang turun tadi cuma 30% 40% tentunya peralatan peralatan dan perlengkapan kalau dimanufakturin kan kebanyakan kan sewa contohnya koglip proklip itu kita tidak membeli kita sewa dengan ada unit produksi turun pasti penggunaan proklipnya turun tentunya itu akan kita kembalikan rental proklip mohon maaf kondisi begini rental saya balikin dulu seperti itu itulah metodenya untuk dari sisi peralatan yang lain perhatikan di sini di industri monofakturing peralatan atau packagingnya itu berukuran besar ada yang panjangnya 2 meter ada yang panjangnya 1 meter setengah itu yang akan kita lakukan dengan kondisi turun begini kita melakukan maintain itu bagaimana kondisi packagingnya seperti apa tujuannya apa tujuannya nanti ketika order yang udah 60% 70% tadi kan itu terpakai lagi packagingnya kan nah kita udah bisa aman kita save oh packagingnya udah saya rawat nih ya udah saya maintain nanti ketika order naik lagi kita pakai lagi seperti itu nah ini strategi 4M dari sisi segi metodenya dari sisi manpowernya bagaimana tentunya kan udah kelihatan ya dari order tadi karena begini dari industri manufacturing itu kita bisa menghitung orang dengan mudah ketika kita mendapat order 10 ini butuh orangnya berapa itu kita dengan mudah sekali menghitung orangnya oh pak order 100 ini cuma butuh 2 orang pak kita dengan mudah sekali menghitung orangnya tentunya dengan order yang kurang tadi bagaimana mengendalikan orang tadi agar lebih efektif dan efesien yang pertama tentunya dengan pengurangan kemarin ada pengurangan jadi orangnya yang karyawan kita yang masih kontrak ya itu kita rumahkan dulu seperti itu gak kurangkan untuk menjaga efektif keefektifan sumber daya manusianya nah yang berikutnya tentu dengan WFH tadi nah WFH disini seperti apa WFH nya kalau di industri manufakturing kan sebenarnya WFH nya kalau di produksi agak susah kenapa susah karena dia akan menggunakan mesin produksinya memegang mesin yang di rumah kan tidak ada mesin seperti apa ini bahasanya istirahat di rumah saya bilang begitu bukan WFH karena di rumah juga tidak bisa melakukan aktivitas dia seperti itu nah di rumah pun dari sisi perusahaan ketika di rumah dia harus dimonitor juga dia harus melakukan absensi tiga kali sehari jam 8 jam 12 sama jam 5 dengan share lock lokasinya nah kenapa seperti itu karena kita harus memastikan orang itu benar ada di rumah tidak jangan-jangan dia keluar rumah keluar rumah kan bahaya buat di perusahaan juga nanti kan seperti itu harus kita pantau ya mesin di rumah jam 8 share lock dimana kamu jam 12 dimana jam 5 dimana kondisinya untuk memastikan bahwa orang itu atau karyawan tersebut benar-benar ada di rumah benar seperti itu nah yang berikutnya dari sisi manpower lagi nah dengan ada kondisinya tadi ya kondisi tadi yang artinya produksi turun tadi kita melakukan refresh training apa sih refresh training artinya training ulang melakukan penyegaran terhadap pekerjaan instruksinya seperti apa sih kita refresh lagi misalnya saja untuk bagian kualiti ya misalnya bagian kualiti bagaimana caranya dia melakukan kontrol terhadap partnya bahwa barang yang dia kirim itu sudah benar-benar sesuai dengan kondisinya atau sesuai dengan kualitasnya kita refresh lagi kita tes lagi dia kita jelaskan lagi oh seperti ini seperti itu nah yang berikutnya menambah matrix skill karyawan artinya apa matrix skill artinya setiap karyawan itu harus nambah skill ilmunya jadi kalau tujuan di manufacturing itu terutama orang produksi itu dia harus multifungsi artinya begini multifungsi pekerjaan A harus bisa dikerjakan oleh orang B orang B harus bisa mengerjakan pekerjaan A seperti itu jadi tidak ada namanya spesialisasi semua harus bisa mengerjakan nah itu ketika di manufacturing itulah yang akan menjadi nilai positif nanti di KPI-nya karyawan ketika nanti penilaian akhir tahun kamu matrix skillnya sudah sampai mana sudah berapa skill kemampuan kamu yang sudah bisa seperti itu itu yang dilakukan untuk strategi manpowernya nah yang berikutnya dari sisi materialnya disini di perusahaan manufacturing material adalah hal yang sangat krusial sekali kenapa krusial karena 30% dari biaya produksi adalah biaya material itu sendiri artinya kalau kita membuat produk harga jualnya Rp10.000 yang Rp3.000 itu sendiri adalah biaya materialnya bahkan bisa sampai Rp40.000 Rp45.000 ya itu biaya materialnya nah terus gimana Pak cara mengendalikannya nah kalau konsepnya persediaan kan gampang kan jadi kalau terlalu banyak stok itu kan biaya terlalu sedikit juga biaya terlalu sedikit biayanya apa biaya kehilangan customer dia minta lima kita cuma kasih tiga ya dia komplain customernya komplain gimana sih orang minta lima dikasih tiga jadi kepercayaan customernya akan berkurang ketika pemenuhan tadi tidak ada nah terlalu tinggi juga biaya kenapa biaya ya pasti masalah tidak mungkin sumber danya atau aset perusahaan digunakan untuk membeli material saja kan masih ada lagi untuk beli yang lain untuk bayar gaji segala macam seperti itu ya itulah kenapa stok tadi ya hanya material ini finish good juga harus kita kendalikan nah di perusahaan manufacturing saat ini dengan kondisi pandemi covid ini management stoknya kita berubah yang untuk finish good yang semulanya satu setengah hari stok kita menjadi setengah hari pada akhir pekan kenapa pada akhir pekan karena kan kita tadi saya sampaikan ordernya 10 ordernya 2 kita bisa 10 kan kita bikin satu hari jadi di hari terakhirnya jumatnya kita punya setengah hari seperti itu karena kita produksi satu kali satu hari saja nah ini dari sisi dari sisi segi accounting pinen sangat dahsyat sekali pengaruhnya ke biaya dari stok satu setengah hari ke 0,5 hari sangat dahsyat sekali pengaruhnya seperti itu nah yang berikutnya strategi 4M untuk materialnya adalah daily stock of 6 dengan ceksi tadi ya itu harus benar-benar benar-benar real ya benar-benar real benar-benar fisiknya karena kalau kenapa saya minta real fisiknya itu yang akan kita pakai kita kan harus membandingkan membandingkan antara data administrasi dengan data fisiknya saat ini kita harus benar-benar fisiknya kita bandingkan benar-benar secara daily karena kenapa kondisi kondisi saat ini kan belum stabil juga jadi ATPM bisa menaikkan permintaan kecepat mungkin dia seperti itu jadi kita harus daily stock kita harus benar-benar kita perhatikan nah berikut ini untuk strategi 4M yang material nah untuk yang terakhir ini ya yang mesinnya nah ini ada hubungan dengan tadi ya dengan sistem produksi tadi dengan sistem produksi tadi kita berubah jadi apa namanya full sistem dengan plot kanban tadi otomatis pengkhidmatan RG akan kita dapatkan ya yang harusnya listrik itu kepakai selama 5 hari tadi cuma kepakai selama 1 hari nah itu efek kos biaya energi listrik terutama sangat dasar sekali kosnya seperti itu nah begitu itu kan dengan mesin dengan mesin yang tadi berhenti ya otomotif otomatis akan menjadi kesempatan tadi untuk maintenance dengan melihat tadi ya dengan melihat ceksi tadi harian tadi apakah ada mesin yang rusak tadi dengan kondisi yang off tadi langsung dia bisa action gitu loh oh ini pak langsung kita action loh dengan kondisi mesin bapak berhenti langsung kita action seperti itu berikut ini ya bagaimana strategi 4M industri otomotif manufacturing ya terutama yang sampaikan tadi ada layer 1 layer 1 itu bagaimana caranya mengendalikan dari sisi 4M seperti itu mungkin berikut Bu Monica ya dan teman-teman semuanya sharing dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak ya baik setelah kita mendengarkan pemaparan yang begitu menarik ya dari Bapak sebahwa bila ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan terkait dalam pemaparan yang beliau sampaikan tadi silahkan kami memberikan nasi kudus untuk sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya silahkan kami tunggu ya ada ketanyaan bagus kali ya ya silahkan yang ingin bertanya kita membuat sesi tanya jawab paling pasu bawah untuk tiga ini dulu ya Pak ya tiga penanya dulu paling ya oke Bu siap Bu sepertinya tidak ada yang bertanya Bapak bagaimana saya lihat di chatnya ada yang dicat di chatnya saya lihat tidak ada di tanya selamat menikmati terakhir Ada pertanyaan Bapak? Dari Ibu Retno Tentang sistem Lotkan Bank Boleh dijelaskan, katanya Secara lebih detail Oke, dari Ibu Retno Terima kasih Untuk pertanyaannya Begini Bu Lotkan Bank ini Sebenarnya Panjang ini Sebenarnya Pertanyaannya Lotkan Bank Adalah Sebenarnya kalau bisa dibilang Adalah Standar ordernya Bu Saya bilang begitu Dari mana? Dari kapasitasnya Mulai dibilang Begini Customer Customer kan Akan melakukan order Misalnya 10 20 Atau 30 Kelipatan seperti itu Jadi di Kanban itu Sudah ada Yang namanya Kuantiti piece-nya Tentu Kanban misalnya Kuantitinya 10 piece-nya 10 piece misalnya Ketika kita Sebelum ada COVID Tadi kan Kita membuat produksinya itu kan Sesuai dengan permintaannya Customer Dia bikin 10 Dia minta 10 Kita bikin 10 Nah Tetapi Dengan kondisi begitu Di kita Karena kita setting tadi Misalnya kapasitas kita Sudah untuk 100 piece Misalnya Satu hari Dengan order tadi Cuma 10 Kan Menimbulkan masalah Seperti itu Makanya Produksi kita bikin lot Oh Kamu bikin Produksi untuk 5 hari ya 5 lot misalnya Seperti itu Jadi Untungnya dimana Untungnya kita Bisa save Waktunya Ketika kita bisa Save waktu Kita korelasikan Ke Biayanya Nah Produksi berhenti kan Otomatis Biaya dari energi tadi Biaya orangnya kan Kita Tidak keluarkan Ketika kita Tidak melakukan produksi Seperti itu Mungkin itu yang saya sampaikan Bu Retno Wujastutip Bu Oke Terima kasih banyak Ibu Retno Atas pertanyaannya Bagaimana Apakah sudah cukup kuat Ibu Retno Ya Selanjutnya Silahkan kepada Yang ingin Masih kurang Ingin lebih tahu Di dalam Pada Bapak Pumateri Semoga disitulakan Pada Tak площalan Masih kurang Ya Semoga disitulakan Masih kurang Semoga disitulakan Sari Standing Midan Kan Ibuench kita mungkin saya nambahkan lagi Bu sebelum ada pertanyaan lagi silahkan dengan adanya pandemi COVID ini Bu jadi saat ini ATPM seperti Toyota itu sangat konsen sekali ke apa namanya ke case kasusnya di perusahaan ter satunya maksud saya begini ketika ada case atau supplier second supplier satu tadi ada yang terjangkit apa namanya COVID dia bahkan minta detailnya Bu detailnya apa artinya itu kapan terjadinya itu bertemu dengan siapa saja bahkan orang itu aktifitasnya dimana membuat produksinya part apa kapan dia memproduksinya kapan barang itu diproduksi ke ATPM tersebut memastikan karena kan virus ini kan bisa lewat part yang dia pegang seperti itu itu yang jadi concern concern di ATPM saat ini bahkan tindakan apa yang dilakukan terhadap hal tersebut preventifnya seperti apa gitu karena saya sampaikan tadi ketika ada satu perusahaan terakhir satu tadi ya itu yang terkena karyawan dengan COVID artinya kan tiga hari itu tidak boleh produksi artinya dengan kondisi tiga hari yang boleh produksi si ATPM tadi gini ya kan stoknya paling setengah hari di ATPM itu paling banyak satu hari komponennya ketika tidak disupply tadi berarti dia dua hari lagi dia tidak bisa membuat barang pasti berhenti itulah yang ditakutkan oleh ATPM saat ini belum lagi yang jangan sampai barang yang ekspor kalau ekspor kan kita udah janji ke ke luar negeri wah ini Indonesia bukan dengan Indonesia lagi wah Indonesia tidak bisa kirim nih kenapa tidak bisa produksi kan masalah juga buat negara juga tidak dapat pemasukan dari ekspor tadi seperti itu jadi korelasinya sangat kompleks sekali bu dengan adanya pandemi covid ini tapi mudah-mudahan di industri otomotif karena di industri otomotif ini bu kalau saya baca di detik kom segala macam menyumbangkan di bisa berapa aja ke perusahaan gitu loh menyerap tenaga kerja satu di satu karyawan di Dehacu aja itu bisa 20 ribu orang bu nah belum suppliernya berapa supplier ada seribu supplier misalnya itu kalau satu supplier ada 200 karyawan aja berubah berapa ribu itu bu iya betul sekali artinya kalau satu supplier tadi ada masalah tidak bisa kirim barang yang lain juga tidak bisa kirim barang bu karena kenapa area ketoknya di ATPF itu ya cuma satu hari tadi saja tidak tidak muat lagi artinya postpone delivery seperti itu jadi dengan adanya satu perusahaan karena COVID tadi efeknya ada ribuan perusahaan yang tidak bisa produksi juga tidak bisa menghasilkan barang karena tujuan terakhirnya TPM tadi di stop seperti itu makanya kalau di manufakturing saya bilang itu stoknya adalah stok di jalan artinya apa di jalan di perusahaan manufakturing satu hari itu bisa kirim parsial itu bisa tujuh kali tujuh kali pengiriman nah itulah yang didampakan di stok di jalan jadi barang akan yang dipakai nanti jam 5 sore nanti dikirimnya kan jam misal jam 12 malam seperti itu stoknya di jalan itu di truk-truk yang baru di jalan truk yang lagi diangkut itulah stoknya ATPM di situ itulah pintarnya ATPM dia meng-create suppliernya dia gak mau makan area banyak area nya di mobil-mobil di jalan itu nah itulah sebenarnya yang membuat di Jabodetabek ini bikin kemacetan dari sistem itu juga sebenarnya itu truk kalau berhenti di jalan aja 100 truk aja berhenti bu mogo ada di jalan situ lepas itu udah macet itu di perusahaan itu di kantor saya itu ada satu hari itu ada 100 truk keluar masuk perusahaan bu truk panjang perusahaan beberapa 500 truk beberapa kilo jadinya bu juga menimbulkan kemacetan yang parah ya pak ya itu betul di situ jadi ada efek sampingnya dari kondisi dengan full sistem tadi ada pertanyaan lagi silahkan silahkan kepada para hadiri ada yang ini ditanyakan lagi kepada bapak pemateri kami masih membuka sesuatu tanggih jawab boleh tanya bisa boleh tanya ya pak apa ini tentang maintenance ya pak ya pak begini kadang-kadang maintenance itu sulitnya begini pak ketersediaan data ya data perawatan atau data kerusakan termasuk data perbaikan itu untuk di perusahaan itu kadang-kadang itu tidak ada walaupun ada itu masih seingatnya ya seingatnya penanggung jawab gitu atau ya supervisor atau ya supervisor pernah di mesin ini atau peralatan ini pernah di maintenance atau pernah di repair saat ini ya itu kalau betul kalau enggak ya ya nanti enggak tahu lagi jumlahnya benar enggak itu datanya juga paling enggak kita juga tahu kemudian juga enggak terkontrol semuanya ini artinya ya hanya sebagian begitu sebagian walaupun ada tertulis itu enggak lengkap misalkan hanya tertulis diperbaiki kapan itu tertulis tanggal tanggal dan waktunya tertulis tapi terus yang kapan dan mulai berapa lama diperbaiki enggak teracak jadi seputar data data untuk perawatan itu seringkali seru didapatkan nah ada kiat atau cara-cara enggak mengenai apa ya menanggulangi masalah ini kesejahteraan data untuk maintenance kemudian nanti kita kan pengennya juga ingin melihat relabilitasnya ya keandaran tiap-tiap alat itu sehingga kita bisa melakukan strategi maintenance seperti apa ke depannya termasuk schedule-nya kira-kira gitu Pak suhu bawah terima kasih nanti atas responnya terima kasih Pak maaf Pak dari Pak siapa tadi Pak saya dari Boni Pak dari swasta di Yogyakarta oke Pak terima kasih atas pertanyaannya Pak menikapi data Pak ya makanya fungsinya data tadi kan itu Pak data adalah sumber informasi kita untuk memutuskan suatu masalah kalau kita kalau kita di manufaturing Pak itu tetap senjata kita check sheet Pak nah setiap pagi itu leader itu Pak harus membawa check sheetnya Pak check sheet mesin itu di check sheet itu isinya adalah tadi Pak ya jenis kerusakan tadi nah kalau kita namanya 4M Pak di hand cuten tadi saya bilang tadi Pak ya itu nanti di bawah taruh di hand cuten nah itu nanti ringkesannya Pak ya yang di hand cuten di ringkesannya Pak dari mesin ini pernah rusak tanggal sekian itu di ringkesnya di hand cuten tadi Pak tapi secara visual Pak di mesinnya ada Pak ada monitor kontrol check sheetnya itu tiap pagi Pak makanya ini kendala orang Indonesia kan begitu Pak konsistennya tiap hari itu agak berkurang Pak makanya jam 8 Pak ya jam 8 sebelum bekerja itu harus memberikan informasi Pak di kita seperti itu kondisi mesin itu seperti apa nah tujuannya apa Pak untuk traceability tadi seperti Pak sampaikan ya kadang tidak ada datanya kalau tidak ada datanya bagaimana kita bisa tahu kapan itu mesin rusak kan segitu intinya kekuatan kontrol daily kita Pak sama check sheet tadi ringkesan check sheet tadi akan kita taruh di hand cuten Pak papan informasi seperti itu berikutlah Pak informasi dari saya Pak boleh nanggapi sedikit Pak ya Pak ya oke ya kedepannya memang penting ya tapi bagaimana kita melakukan analisis yang sudah terjadi jika kita misalnya mau menjalankan melakukan penjatualan maaf kurang kurang keras Pak oh ya bagaimana kita bisa melakukan penjatualan ke depannya dengan data yang masa lampau yang tidak ada apakah ada cara lain ya kalau kedepannya memang harus melakukan itu ya pasti ya kita akan melakukan akan melakukan penjatualan akan melakukan penjatualan dengan data yang terkumpul kita melakukan apa namanya dengan melakukan check sheet dan sebagainya ya kita sudah tahu tapi bagaimana akan menentukan jadwal maintenance jadwal maintenance kan data masa lampau ya nah kalau datanya tidak selesai gimana apakah ada cara lain yang tanpa data begitu atau datanya tidak lengkap atau datanya tidak valid itu itu menjelaskan bagaimana apakah punya kiat atau trik lain jika suatu maintenance akan melakukan maintenance jadwal maintenance itu datanya sangat minim atau bahkan tidak ada apakah punya trik lain cara lain itu yang saya maksud Pak dengan pertanyaan terima kasih oke Pak terima kasih Pak nah ini hubungan dengan maintenance perbaikan Pak begini di setiap mesin ataupun alat Pak ya di apa namanya ya petunjuknya ya itu kan ada misalnya alat ini litemnya berapa lama misalnya gitu bisa kita lihat dari situ Pak mati litemnya misalnya cuma sedua bulan tiga bulan nah itulah yang kita jadikan planning Pak setelah tiga bulan dari sekarang ya akan kita lakukan perbaikan seperti itu Pak kalau kita tidak ada tanya begini Pak masalahnya nih mesinnya sudah cukup lama ya iya Pak mungkin buku manual sudah tidak ada dan juga mesinnya juga sudah sudah kabur gitu ya tidak mesinnya sudah cukup lama tapi masih bisa digunakan iya iya nah sama sekali nol data dalam tertulis ya data tertulis hanya mengandalkan dari informasi dari operator nah tapi kan kalau dari operator tentu saja kalau operator itu lebih baru daripada mesinnya kan data-data masalah lampu kan juga tidak bisa ter-catcher dengan dengan sempurna atau mungkin tidak valid juga seperti yang saya akan bahas apakah di dunia maintenance atau apa ya ya perawatan begini bagaimana melakukan penjatualan dengan tidak datang sama sekali tidak ada apakah ada cara lain dengan lain dengan data itu ada cara lain itu kalau datanya lengkap tidak masalah itu bisa tapi disini saya menghadapi bahwa mesinnya ini sudah sama sekali infonya itu sama sekali tidak ada ya barangnya ada kita bisa melihat tetapi data yang diperlukan untuk maintenance itu sama sekali tidak ada atau ada pun saat minim dan kita meragukan validitasnya itu terima kasih oh oke pak nah kalau itu tentunya sebenarnya kita bisa kalau dari operator sendiri kan apalagi operator baru pak nah tentunya kalau ini kita mengandalkan pimpinan yang bersangkutan pak yang udah menggunakan mesin tersebut lama kalau darat tidak ada kita tidak ada kita tidak mengandalkan kemampuan pimpinan tersebut yang ada di lapangan kamu dengan adanya mesin ini kamu mau ngapain seperti itu apa yang buat kamu bisa mesin ini bisa berjalan dengan bagus seperti itu ya kita mau memutuskan itu mesin atau diperbaiki tidak diperbaiki tentunya kan kalau ada masalah nah masalah itu timbul karena kita harus ada datanya seperti ini seperti ini seperti itu pak jadi pimpinan yang di lapangan yang bersangkutan pak harus benar-benar tahu dengan kondisi mesin tersebut pak karena tidak ada cara lagi pak ketika ngomongin maintenance pak kita harus ada datanya oh data tidak ada bagaimana kita bisa memperbaikinya nanti salah itu error kan tidak mungkin seperti itu oh ini salah malah salah semua nanti kan begitu pimpinan yang bersangkutan pak yang dia tahu dengan mesin itu kondisinya ibaratnya gini aja pak kalau cara ininya kita menggunakan motor pak ya kamu kamu tahu pakai motor ini tiap hari pasti dia akan akan tahu pak bahwa oh ini motor ini kok ada mau najak dikit kok gak bisa atau remnya seperti apa nah itu yang kita create aja pak untuk menjadikan maintenance atau itu maintenance mingguan atau itu bulanan intinya kita ada planning ada gambaran seperti itu itu yang kita create aja pak seperti itu terima kasih pak ini sifatnya boleh dialog ya pak ya pak iya pak iya betul begini pak saya saya gak tahu ini benar gak ya saya cara saya begini saya mencari mesin sejenis dan kira-kira umurnya sejenis dari entah dari perusahaan lain atau dari ya perusahaan lain apakah itu benar gak ya cara begitu untuk untuk menarik mesin saya mesin saya mesin saya mesin saya hadapi ini bisa mencari referensi mesin sejenis dari yang kemungkinan juga yang umurnya juga sama dengan mesin yang saya hadapi ini itu benar gak cara yang saya lakukan ini terima kasih pak terima kasih pak oh kalau itu bisa juga betul pak bisa juga karena kenapa intinya tidak menimbulkan masalah saja kalau seperti itu bisa pak bisa itu benar dilakukan di tempat kita juga ada yang mesin lama yang tidak ada lainnya kita bahkan manggil supplier tapi sebenarnya beda pak mesin misalnya dari mesin A kita panggil supplier mesin B untuk melihat ini apa sih yang masalah seperti itu itu bisa kita lakukan pak betul pak terima kasih juga masukannya ini pak sama juga itu bisa apa ya artinya bisa dipetang jawabkan saya gak tahu apakah itu dari sisi ilmuannya atau bagaimana apakah itu dibenarkan saya juga ragu sebenarnya tapi bagaimana gak ada cara lain kalau kalau dari sisi mesin tidak ada masalah kita gak ada masalah pak tujuan untuk biar mesin itu oke pak jadi seperti itu ya itu itu yang yang saya apa namanya masalah saya ini beneran gak cara begini ini secara ilmunya beneran gak dengan pendekatan semacam ini itu yang saya masih meragukan ya karena ya terpentok gak ada sama sekali tapi harus merencanakan jadwal perawatan ini bisa pak bisa pendekatan dilakukan bisa pak tapi saya saya terima makanya saya harapkan apakah ada ide lain gitu loh kalau kita berada dengan suatu minimnya data tentang mesin itu bahkan sama sekali tidak ada kan kita tahu ya di Indonesia itu kalau misalnya bengkel atau sekecil itu kalau ada mesin itu biasanya kan data tentang mesin itu kadang-kadang kan terpengkelai bahkan mungkin juga sudah hilang entah kemana dan juga tidak tercatat itu yang dihadapi ya kalau di industri kecil kalau kita melakukan maintenance itu seperti itu jadi terus itu kalau pengurusi maintenance saya juga agak ragu juga bagian entah bisa memecahkan persoalannya karena pertama kali saya pasti akan tanya ini datanya ada gak nah itu itu persoalan utama tanpa itu kan sudah hampir putus asa gitu loh ini sudah mendingan gak usah dilakukan maintenance adalah ganti mesin baru kan gitu tapi kan tidak sudah semudah itu karena kalau apalagi mesinnya itu investasi cukup mahal itu harus dipikirkan berlang-lang tapi didesak untuk melakukan maintenance ya kita juga ragu juga apakah bisa juga karena datanya hampir tidak ada nah dalam forum ini mungkin ada tadi saya berap mungkin ada ide lain dari cara sumber atau dari mungkin peserta lain yang punya ide atau punya pengalaman hal ini dalam hal data yang saat minim atau tidak ada itu tetap bisa melakukan penjatuhan maintenance-nya itu sementara yang saya dapatkan itu tapi saya juga ragu atas kebenaran cara yang saya lakukan itu saya kira itu ya Pak ya mohon maaf kalau agak panjang dalam diskusinya kasihan dari rekan lain mungkin serba lain terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih banyak Pak Boni atas pertanyaannya barusan selanjutnya kepada para hadiri silakan sepertinya untuk bertanya kepada Pak Subawa selaku pemateri silakan baik Bapak Subawa sepertinya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.30 dan sepertinya tidak akan ada yang bertanya lagi apakah masih ada dari para hadiri kalian jadi bagaimana Bapak Subawa apakah kita mau tutup saja Bu enggak apa-apa kita tutup kita tutup saja apakah Bapak memberikan memberikan dulu kesimpulan boleh Bu saya kesimpulan dulu silakan Bapak oke terima kasih sesi kuliah umum ini kita kita lalui dari awal sampai terakhir ini mungkin mungkin saya menaris bawain saja atau summary untuk materi hari ini seperti itu disini kita ada punya key pointnya adalah dalam industri manufacturing terutama otomotif kegiatan 4M untuk produksi menuntut kita untuk menjalankan secara efektif dan efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai tentunya saat ini kita ada pandemi COVID tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan tujuannya tujuannya terakhir ini dan juga sangat menarik tentunya kami saya menikah dengan Pak Sebawa mengucapkan terima kasih kepada para kepada kemateri dan juga kepada para yang ada yang ada yang ada di sini dan juga kepada seluruh hadiri yang sudah berkenan hadir di hari ini pada kesempatan ini sudah berpersififikasi dalam kegiatan seminar ini dan akhir kata saya selaku moderator saya pamit undur diri semoga kita dapat bertemu kembali di seminar lainnya terima kasih banyak semoga seperti makin maju makin sukses dalam memberikan ilminya kepada kita semua maka dari itu kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Irohbilalamin Alhamdulillah topik wajil dasar hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya mungkin kita sesuatu bersama selamat menikmati